Assalamualaikum semuanya semoga kabar kalian baik ya oke untuk video kali ini adalah review barang yang saya beli dari Shopee jadi nanti saya buat playlist khusus dengan judul di Shopee aja ya mudah-mudahan saja barang yang kalian beli itu sudah saya review sehingga kalian bisa tahu bagaimana sih kualitas dari barang yang kalian mau itu untuk video awal ini saya mau review tentang benda-benda yang kita gunakan untuk bikin video atau konten youtube ya atau buat fotografi ini semua saya beli di Inbex official store yang di bekasi ya jadi kalau kalian berminat dengan produk yang saya review ini kalian bisa klik link di keterangan videonya disana itu produknya sedang turun harga loh kalian bisa cek langsung oke ini 3 barang yang saya beli di Inbex official store yang pertama itu phone holder kemudian saya beli juga bluetooth untuk foto kemudian ini untuk merekam suara video kita oke produk yang pertama ini yaitu phone holder jadi phone holder ini ini bermanfaat sekali buat kalian yang mau bikin konten youtube contohnya tentang kosmetik atau tentang kecantikan atau bisa juga dipakai untuk adik-adik atau anak-anak yang belajar online di rumah paket ini kita terima terdiri dari 4 pieces ya jadi kita rangkai semuanya jadi satu kemudian untuk dasarnya itu cukup berat ya jadi kita jangan takut kalau handphone kita jatuh sekiranya kita taruh disana materialnya memang dari plastik ya tapi ini cukup kokoh untuk kita pakai oke kalian rangkai semuanya sampai kencang ya kemudian untuk yang terakhirnya itu kalian buka dulu kemudian kalian masukkan ke bagian yang bulatnya itu kemudian dilanjut yang satunya lagi kalian juga bisa tinggiin seperti ini ya jadi opsional kalian mau pendekin atau kalian mau lebih tinggi lagi tinggal putar bagian tersebut untuk tempat handphonenya ini bisa kita adjust ya dua-duanya kemudian juga bisa dirotate sampai 360 derajat oke kita cek harganya disini phone holder ponsel multifungsi atau holder hp stand light stand rotary 360 ini dari 398 ribu menjadi 26 ribu saja oke produk selanjutnya yaitu microphone untuk merekam suara kita atau saat kita bikin youtube belum ada suaranya kita bisa rekam pakai microphone ini ya saya sudah saya sudah coba dan saya bandingkan dengan microphone yang saya punya sebelumnya dan saya pilih yang ini yang dari inbox ini karena memang suara kita itu terdengarnya jadi jernih dan juga bisa meredam suara berisik di sekitar kita untuk microphone ini kita tidak perlu splitter ya jadi kita langsung sambungkan ke handphone kita kemudian kita rekam suara kita untuk sambungan yang satunya itu kita sambungkan ke headset atau ke earphone kita untuk mendengarkan hasil dari rekaman yang sudah kita buat jadi kita tidak perlu susah-susah untuk melepas jack yang untuk rekamannya tadi oke kita cek disini inbox mini lavalier microphone 3.5 millimeter ya ini harganya dari 299 ribu menjadi 59 ribu saja oke bisa cek linknya di keterangan video ini ya oke untuk yang terakhir yaitu bluetooth yang bisa kita sambungkan ke handphone kita untuk shutter foto ya jadi kita tidak perlu mengklik di handphonenya cukup dengan memakai alat ini saja untuk pemakaian awal kita nyalakan dulu lampunya seperti ini kemudian kita di handphone kita itu kita nyalakan bluetoothnya sampai ketemu A,B,Shutter,T kemudian sambungkan setelah itu bisa kita pakai untuk membuat foto seperti ini oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh